assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli voltmeter AC karena ada permintaan untuk dibahas jadi saya beli saja dan saya setuju karena belum ada yang membahas saya buka dahulu kalian lihat pasti Oke bagi para pemula sebetulnya ini meter sama dengan meter bentar DC pada umumnya seperti ini jadi sama hanya bedanya saja dia bisa mengukur AC kalian lihat ini seperti transformers jadi untuk merubah AC ke DC nanti saya periksa akan saya gambar saya tes dahulu AC nya apakah berjalan ya sudah bro sudah saya sambung merapet sekali posisinya Oke saya coba penehat nyala 226 volt AC oke kemudian apa yang kalian dapat dari video ini yaitu bahwa semua kontrol elektronik bila sudah berhubungan dengan kontrol pasti menggunakan tegangan DC seperti ini jadi walaupun meter ini mengukur AC tapi dia dulu dirubah dahulu ke DC saya gambar dahulu oke ini kapasitor ini yang besar nilainya ini ada 34 C kemudian ada resistor yang diparalel nilainya nilainya 105 atau 1 Mega kemudian dari sini bridge atau dioda oke ini listriknya terlihat bro kemudian kemudian kapasitor yang nilainya tidak terlihat jadi ini ground ini ground dan zener ini zener nya besar bro sorry ada resistor dahulu baru zener ini resistor nya 220 ohm 2 Watt ini sepertinya 2 Watt ini sepertinya zener nya juga besar yang ini ini zener ini resistor untuk ke zener kemudian oh iya ini output nya langsung masuk ke 7805 ini kapasitor meter jadi meter ini catunya 5 volt oke untuk yang diukur untuk yang diukur dia gabung dari sini inputnya ini bolak-balik tidak masalah saya gambar di atasnya saja atau yang gabungnya disini jadi saya ambil di atas saja terlihat bro oke saya gambar di atas saja jadi ini dioda kemudian resistor kemudian potensiometer setting setting kepresisian meter kemudian kapasitor ground kemudian zener ground ini zener 5 volt tujuan zener ini agar tegangan yang masuk ke meter tidak melebihi 5 volt karena microcontroller nya ini 5 volt kemudian ini resistor oke ini resistor nya nilainya 13 kg kemudian resistor lagi oke resistor ini yang kalian lepas yang paling ujung yang kecil jadi ini resistor nya lihat ini 3 kg mudah-mudahan kalian paham tapi tidak saya saya rubah karena saya ini juga pengen pakai makanya saya beli akan saya coba catunya saja sesolah dahulu oke bro ini sudah saya pasang positif di pin 3 7805 yang ini kemudian di pin 2 ground nya jadi negatif terlihat bro saya ambil di 7805 nya di pin 3 input ground pin 2 kemudian untuk input nya saya ambil di R sini yang sudah saya tunjukkan tadi jadi gambarnya seperti ini catu pin 3 positifnya kemudian pin 2 dan input nya saya menggunakan potensiometer 50 kg ini tambahan untuk mengukur tegangan untuk mencoba pin tengahnya masuk ke sini semuanya tidak ada yang saya lepas satu lagi saat saya jawab komentar ada permintaan untuk membuat meter DC 500 volt besar sekali nanti kita coba jadi saya rasa menggunakan ini bisa menggunakan untuk mengukur 500 volt DC oke dan settingan ini kalian lihat settingan nya terlihat loh ini untuk settingan nya dan gambarnya ini jadi bisa kalian perbesar bila kurang dan input nya bila DC oke bulat balik tidak masalah karena ada dioda dan bridge oke kita coba saja apakah benar 500 saya juga belum mencoba ini saya menggunakan tegangan 6 volt ini negatif saya coba dahulu ya bisa ya benar ini meter 500 volt jadi bisa untuk mengukur 500 volt DC untuk maulana oke saya coba dahulu masih belum merubah saya coba ini speknya bisa mengukur tegangan AC 70 sampai 500 jadi benar bisa mengukur benar bisa turun kalian lihat jadi bisa digunakan sebagai pengukur tegangan DC 500 volt maksimum oke bisa bro kita coba minimum coba oke minimum nya boleh dibilang bisa 1 volt saya belum tahu ini tapi kira-kira kalian perhatikan minimum nya bisa 1 atau 2 volt oke paham ya bro mudah-mudahan dengan ini kalian lebih memahami penggunaan meter oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati